Latar belakang wira swasta yang bergerak di bidang pariwisata dan saat ini kita lihat ada PAI Ketut Sudiana Bronze Agency dan bergabung di 3AI Networks ini bergabung di November 2018 dan kemudian berproses langsung ke lidar agency kemudian mencapai bronze di Oktober 2019 mengenal 3AI dari Facebook dan dipresentasikan oleh sang kakak alasan menjalankan 3AI ingin membahagiakan keluarga dan memiliki dana warisan buat mereka karena sudah 15 tahunan punya usaha tapi mereka belum memiliki baik investasi maupun mungkin proteksi nah impiannya sudah diwujudkan saat ini adalah menggunasi hutang di kooperasi dan rentenir bisa punya 5 polis dari World Cruise Priode 2019 mari kita saksikan dari Bali ada PAI Ketut Sudiana sebelumnya sebelum saya cerita izinkan saya perkenalkan diri nama saya Ketut Sudiana asal dari Kota Bali dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada 3AI Live Channel yang memberi kesempatan saya pada malam hari ini untuk berbagi ya pada teman-teman di blog shop Nusantara yang luar biasa sekali teman-teman semua saya hanya mengambil keputusan bisa bergabung bersama program 3AI Network ini karena satu hal yang sangat luar biasa sekali teman-teman dimana saya mengalami namanya keterpurukan finansial dimana saya mengalami kemerosotan usaha saya di bidang konvensional teman-teman sebenarnya program ini sudah saya kenal di tahun 2016 tapi saya tidak membuka hati saya dimana saya masih memiliki penghasilan yang bagus di bisnis konvensional saya tapi di 2018 ketepurukan itu terjadi pada saya dimana saya mengalami kegagalan-kegagalan dalam berkarya di bidang karisata dimana saya membuka usaha-usaha akhirnya gagal semuanya akhirnya saya mengalami ketepurukan finansial yang sangat luar biasa teman-teman saat itulah 2018 itu kakak saya datang kembali ke rumah dan menawarkan saya kembali sebuah program yaitu dimana saya disuruh menabung istilah waktu itu ya menabung untuk pensiunan saya dalam hati saya pun bertanya jangankan untuk nabung bayar utang bahkan makan pun saya harus kembali kepada orang tua saya minta untuk biaya hidup saya sendiri teman-teman tapi wadah waktu itu kakak saya yang menginformasikan informasi ini waktu itu didampingi oleh seorang mentor yang sangat luar biasa sekali dia adalah mentor saya Ibu Eri Berniati membuka mata hati saya bahwa sebuah program yang tentu sangat berguna ke depannya buat keluarga saya tercinta teman-teman waktu itu saya tidak mengambil keputusan untuk langsung bergabung saya pikir malam-malam saya dengan istri dan berpikir akhirnya saya putuskan lagi dua harinya untuk mengambil program ini sekedar untuk memberikan hal yang baik kepada kakak saya sendiri hatinya seperti ini Bu Esther jadi buser ya butuh uang segera sebenarnya waktu itu dua bulan berjalan November, Desember saya ditunjukkan sebuah namanya bonus ya datang dari statement bonus saya padahal saya tidak mengerjakan atau mengerjakan bisnis ini nah dari sana saya melihat statement bonus ada bonus kurang lebih tidak terlalu banyak yaitu kurang lebih 150-an dan di sana saya bertanya kembali pada kakak dan sesuai arahan kakak saya sendiri dia adalah seorang ibu rumah tangga dia bisa mengerjakan bisnisnya bahkan melihatkan statement bonusnya yang angka jutaan bahkan mencapai 50-an juta saya jadi kaget juga akhirnya saya berproses dari arahan aplikasi saya dan mentor saya saya mengikuti sebuah pelatihan-pelatihan akhirnya saya kerjakan dan itu saya up kembali untuk sebuah bisnis yang di luar kebiasaan saya dulu sebuah bisnis konvensional masuk ke bisnis yang namanya network ya dari sana saya belajar dari training-training yang diberikan dan edukasi-edukasi dari sana dan saya sering mengikuti yang namanya BOP-BOP offline yang ada di Bali membuat kepercayaan diri saya terus berjuang dan melihat ke titik cahaya terang buat saya untuk berproses di sini akhirnya target-target dan impian saya goal setting saya yang saya tulis dalam buku impian saya yaitu buku impian saya itu tercapai dimana saya mencapai tidak agensi brown agensi bahkan bisa mencapai impian saya yaitu jalan-jalan ke luar negeri yaitu ikut cruise seperti itu ya itu karena memang awalnya memang buser juga butuh uang segera ya baik karena buser lah kita kadang-kadang keadaan memaksa kita harus melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan tapi karena keadaan lah memaksa kita harus melakukannya dan dari tiga manfaat yang diberikan yang ada di dalam 3-i network itu yaitu insurance investment dan income tentu bagi seorang pengusaha yang lebih menarik adalah income dan bagaimana menurut Pak Ketut ya dengan income ini yang ada di 3-i selain mungkin ini menjadi daya tarik sendiri apa keunggulan-keunggulan yang membuat Bapak akhirnya menetapkan hati menancapkan hati di 3-i network ini Pak ya benar sekali Ibu Esther jadi saya sebagai pengusaha bergerak di bidang pariwisata yang kemarin sebenarnya tidak kepikiran memiliki keranjang telur yang lain kalau istilahnya kalau kompensional untungnya gak tahu mungkin ini jalan Tuhan mengirimkan sebuah program yang sangat luar biasa sekali dimana saya mengikuti program yang sangat tentunya ini program yang wajib diikuti sama warga Indonesia dimana kita memiliki program pensiunan memiliki proteksi dan tentu memiliki bisnisnya juga nah itu sangat menghasilkan sekali dimana waktu kemarin saya di bidang konvensional saya tidak memiliki bisnis yang lain misalnya bisnis perkebunan seandainya saya tidak mengambil keputusan 2018 untuk bergabung bersama program 3-i network mungkin di masa-masa pertama kali covid ya dimana saya keblinger ya dimana bisnis konvensional saya tidak terisi atau tempat usaha saya dimana sebuah pondok wisata yang saya rintis itu tidak ada penghuni-nya sama sekali dimana operasional sangat tinggi ya sangat beruntung saya berada di program 3-i network yang saya kerjakan disela-sela kesibukan saya mengurus bisnis konvensional saya Bu Esther jadi itu yang membantu saya dan tentu teman-teman yang lain pun bisa mengerjakan bisnis 3-i network itu walaupun memiliki bisnis yang lain karena tidak sangat tidak mengikat waktu ya yang penting kita konsisten commitment dan bisa mengatur waktu kita untuk berproses bersama program 3-i network ini Bu Esther yang menariknya sekali Bu Esther di masa pandemi bulan Maret April itu ya income saya masih di atas ya lumayan banyak ya di atas 5 jutaan tentu itu cukup sekali untuk operasional yang saya hadapi untuk guest house atau tempat usaha saya di rumah seperti itu yang paling utama adalah ketekunan teman-teman sendiri ya kalau kita tidak tekun apapun tidak akan terjadi akan terbentuk ya kalau kita tidak tekun mengikuti dan melakukannya saya yakin dengan keyakinan teman-teman ya saya seorang wira swasta yang diselah-selah kesibukan saya pun bisa bahkan mencapai drone agresi dan mencapai reward ya saya yakin teman-teman dengan ketekunan ulet ya saya yakin teman-teman pun pasti bisa mengerjakan business 3i network ini karena business ini sangat simple dan sangat mudah kalau teman-teman memilih 3i sebagai program untuk masa depan teman-teman saya yakin teman-teman pasti bisa mengerjakan teman-teman semuanya walaupun keadaan di luar sana masih belum kondusif ya teman-teman jangan menyerah ya jangan menyerah tidak ada kemenangan tanpa perjuangan ya perjuangan tanpa pengorbanan tidak akan pernah berada di panggung kemenangan jadi teman-teman terus saja lakukan ikuti arahan arahan mentor aktif upline aktif teman-teman saya yakin teman-teman pasti akan bisa mencapai goal setting yang telah teman-teman tentukan selamat menikmati selamat menikmati